selamat menikmati dari kena covid B5 dari covid di jepang ini suara ku masih berubah kan masih ngebahas-ngebahas gimana jadi awal pertama aku kena covid itu kan pertamanya temanku di asrama itu kan kena covid nah setelah dia ketahuan positif jadi di asramaku jadi aku libur kerja itu 5 hari 3 hari antigen di perusahaan negatif di hari kemungkinan antigen negatif terus besoknya lagi ke hari keempat atau mau kelima lah itu juga antigen lagi paginya itu negatif negatif karena itu negatif negatif semua berarti terus aku disuruh kerja malam malam terus sebelum 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 kerja itu aku diantikan lagi kan hasilnya pun negatif jadi aku boleh kerja malam nah setelah kerja malam paginya kan badanku capek semua terus habis habis itu aku tidur lah udah mandi makan udah tidur lah nah terus ada orang kantor ngubungin karena mau dipindah tempat gitu ya nah posisi itu aku kok ngerasa kok ngerasa badanku panas banget terus aku cek tuh temenya ya aku cek temenya itu 38,1 38,1 ya Allah panas banget terus aku langsung hubungi orang perusahaan terus aku langsung dibawa ke rumah sakit untuk swab antigen lagi nah udah nunggu lama lumayan sih paling 30 menitan ya itu di swab antigen hasilnya ternyata positif ya emang badanku udah panas nah posisi itu ya ternyata positif kan yaudah terus aku udah gak balik ke asrama lagi kan karena balik ke asrama cuma ngambil baju untuk nginap di ini apa namanya tempat yang dibisahkan dari asrama itu takutnya nularin orang lain lagi kan nah terus habis itu kata bos itu kan mau ditempatin di hotel pemulihan yaitu kayak setel bos gemas tempat itu dari pemerintah yaitu ada kayak di dulu ya waktu corona di Indonesia yang pertama kali itu kan ada karantina atau isolasi isolasi di hotel gitu-gitu nah pemulihan sini itu juga ngadain kayak gitu tapi tapi kan itunya kan apa namanya prosesnya itu kan lama gitu kan karena kami juga aku aku juga orang itu ya orang luar bukan orang jepangnya sendiri bukan orang jepang jadi prosesnya agak rumit lah ya terus karena waktu itu aku tes web nya itu udah sore maksudnya udah jam 5 atau jam 6 itu selesai jadi hotel pemulihan itu yang diganakan pemerintah itu itu udah tutup besoknya nah besoknya itu besoknya itu ternyata mungkin bergasnya belum terpenuhi atau apa ya itu belum bisa udah 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 diproses besoknya itu kan terus baru bisa kesini itu tanggal 4 aku tes web nya itu tanggal 2 ya itu tanggal 2 2 Agustus itu aku positifkan terus habis itu tes web nya tanggal 2 itu udah baru bisa pemindahan di hotel pemulihan ini tanggal 4 tanggal 4 kan yaudah tanggal 4 itu kita dijemput di telepon dari pihak hotelnya terus dijemput sama ya dijemput lah sama mobil khusus kayak gitu terus habis itu dari penjemputan itu udah dah masuk ke hotel masuk ke hotel pun juga kita gak berbapasan dengan orang pihak hotel cuma lewat telepon terus habis itu masuk ke hotel kan itu ada berbagai macam apa namanya berbagai macam berkas dan lain-lain harus diisi isinya juga online jadi kemarin itu jadi aku tuh di hotel itu setelah ini ya udah di hotel ini udah 3 hari 3 hari ini aku bikin video 3 hari di hotel ini ya jadi aku kemarin belum gak sempet sih maksudnya video-video ini gak sempet karena apa aku pusing dari mobil itu pusing udah maunya pengen istirahat aja nah kemarin itu dapat ini kan dari hotel nya jadi hotel nya nil pun udah ditaruh disitu disediakan itu jadi disediakan masker terus tem terus oksimeter saturasi oksigen terus sama berkas-berkas kayak gini itu tentang caranya nanti ngambil makan buang sampah terus misi data suhu saturasi dan lain-lain terus disini juga itu ada kanggosi nya alias perawannya jadi nanti kalau ada apa-apa di telepon perawannya awal itu kan aku belum tau tuh jadi ditelepon sama perawatnya nanti nah ini pemberitaan makalanya jadi kan bergerusi banyak banget jadi ada aplikasi ada aplikasi adik aplikasinya atau webspapnya itu jadi tiap hari itu misi suhu suhu badan terus suhu suhu badan terus apa namanya saturasi oksigen sama kejala yang muncul tiap harinya itu kayak gimana jadi disini itu lebih terjamin nya di hotel pemulihan daripada di rumah karena disini udah disediakan makanan tiap hari kan pagi sore malam pagi siang sore jadi kayak gitu jadi lebih terjamin daripada di rumah kan masuk masuk sendiri ini sendiri belum garuhan makanannya terjamin nya itu belum lagi nanti kontak sama orang lain kalau disini kan langsung satu kamar satu orang satu orang gitu kan nah itu nah jadi aku disini selama 10 hari jadi ini aku hari ketiga di hotel hari ketiga ditempatin di hotel ini jadi nanti aku akan cerita gimana makanannya disini terus maksulitasnya apa gitu ya jadi bagi bagi yang di Jepang yang gak punya tempat untuk isolasi mandiri atau karantina mandiri itu di ini ikut aja yang purgam pemerintahan aja purgam pemerintah itu yang nginap di hotel pemulihan tiap daerah pasti ada kok nah ya itu ya sekilas ceritaku hari ini aku sekarang tinggal riak masih batuk terus tenggorokan ini masih sakit sakit suara juga ngebaskan ya itu kayak gitu terima kasih udah nonton videoku kali ini jangan lupa subscribe like dan komen makasih sampai jumpa Terima kasih telah menonton